Intro Organisme khas Kalimantan ini telan cempunah Mau tau penyebabnya? Ikuti penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ihsan Akilah Dari kelas 10 MIPA 6 Akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati Yaitu Organisme khas Kalimantan Yang merupakan tugas mata pelajaran biologi Pada kesempatan kali ini Saya membagi beberapa poin penjelasan Yang pertama Organisme khas Kalimantan Selanjutnya Penjelasan detail tentang flora Dan fauna khas Kalimantan Yang terakhir Pada bagian penutup ini Saya sertakan simpulan Saran dan dokumentasi Saat pengumpulan data Questionnaire Penjelasan saya ini Berdasarkan hasil pengumpulan data Dari beberapa narasumber Yang mengisi questionnaire Langsung saja Kita ke poin yang pertama Yaitu Organisme khas Kalimantan Di sini Saya mendapatkan data Fauna dan flora khas Kalimantan Yang terancam punah Dimulai dari fauna Fauna khas Kalimantan Yang pertama Ada pesut mahakam Orang hutan Kucing merah Kalimantan Beruang madu Burung enggang Dan bekantan Dan bekantan Selanjutnya Untuk flora Ada Mangga kasturi Pohon ulin Kantong semar Anggrek hitam Tenggaring atau yang biasa disebut Kapulasan Dan Tengkawang tungkul Pertama Saya akan membahas Satu persatu Tentang flora khas Kalimantan Yang terancam punah Yang sudah saya sebutkan sebelumnya Yang pertama Saya akan membahas Tentang Anggrek hitam Anggrek hitam Dengan nama ilmiah Coelogin Pandurata Dengan tingkatan taksonomi Kingdom Pelantai Divisio Magnolio Pita Klasis Liliopsida Ordo Asparagales Familia Orchida CAE Genus Coelogin Species Coelogin Pandurata Anggrek hitam Merupakan maskot Flora Provinsi Kalimantan Timur Dinamakan Anggrek hitam Karena Anggrek ini Memiliki hidah Atau labelum Yang berwarna hitam Dengan sedikit Garis-garis Berwarna hijau Dan berbulu Saat ini Habitat asli Anggrek hitam Mengalami Penurunan jumlah Yang cukup besar Karena Semakin menyusutnya Luas hutan Di Kalimantan Diperkirakan Jumlah yang lebih banyak Berada di tangan Para kolektor Anggrek Ada pun Penyebab lain Terancam punannya Organisme ini adalah Tidak Dibudidayakan Dengan baik Dan Beralih Fungsi hutan Menjadi Perkembunan Dan Pemukiman Selanjutnya Mangga Kasturi Mangga Kasturi Dengan nama ilmiah Magnifera Kasturi Dengan tingkatan Taksonomi Kingdom Palantae Divisio Traceopita Klasis Magnoliopsida Ordo Sapindales Familia Anar Anacar Diaceae Genus Magnifera Species Magnifera Kasturi Mangga Kasturi Merupakan Buah Mangga Spesifik Kalimantan Selatan Yang Memiliki Kuinika Yaitu Umurnya Berpuluh-puluh Tahun Dan Tumbuh Di Pekarangan Atau Di Hutan Mangga Kasturi Adalah Tumbuhan Endemik Khas Kalimantan Selatan Yang Keberadaannya Terancam Punah Penyebab Flora Ini Hampir Punah Yaitu Penambangan Pohon Atau Deforestasi Penggundulan Hutan Sebagai Buah Tahunan Dan Beralih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Peternakan Pertanian Atau Kawasan Tempat Tinggal Manusia Selanjutnya Kantong Semar Kantong Semar Dengan Nama Ilmiah Nepenthes Bucal Carata Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Kingdom Plantae Divisio Magnoliopita Klasis Magnoliopsida Ordo Charyopillales Familia Nepenta Ceae Venus Nepentes Spesies Nepentes Bical Carata Kantong Semar Merupakan Spesies Tumbuhan Pemakan Serangga Flora Flora Endemisi Pitang Kalimantan Barat Ini Mempunyai Ciri khas Berupa Sepasang Taring Yang Terdapat Pada Bagian Bawah Tutupnya Sehingga Dikenal Juga Kantong Semar Bertaring Sepasang Taring Tersebut Menjadi Daya Tarik Agar Langsa Masuk Kedalam Kantung Flora Flora Sekarang Sangat Tulit Untuk Ditemukan Hal Ini Disebabkan Antara Lain Perburan Kolektor Tanaman Hias Berkurangnya Habitat Karena Banyaknya Perambahan Liar Kebakaran Hutan Banyak Dicari Untuk Dijual Hanya Ada Di Hutan Dan Alih Fungsi Hutan Yang Sangat Tinggi Selanjutnya Pohon Ulin Pohon Ulin Dengan Nama Ilmiah Eucideroxylon Zuageri Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Plantae Divisio Spermatopita Klasis Dicho Tiledonae Ordo Laulares Familia Laura Ceae Genus Eucidorex Eucideroxylon Species Eucidoroxylon Zuageri Ulin Adalah Pohon berkayu Dan merupakan Tanaman khas Kalimantan Setelah Ditemukan Empat Varietas Ulin Di Kalimantan Barat Yang dibedakan Berdasarkan Kegunaan Dan warna Batang Yaitu Ulin Tando Lilin Dan Tembaga Biasanya Digunakan Untuk Fondasi Bangunan Dan lantai Dan yang keempat Ulin kapur Merupakan Satu-satunya Ulin Yang mudah Dibelah Sehingga cocok Untuk bahan Baku Atap Sirap Permintaan Kayu Ulin Semakin Meningkat Seiring Dengan Laju Pertambahan Kuduk Dan Ulin Karena Sumber Bahan Baku Kayu Ulin Hanya Diambil Dari Hutan Alam Tanpa Memperhatikan Kelestarian Berikut ini Beberapa Penyebab Lain Ulin Terancam Punah Yang pertama Penebangan Liar Diperdagangkan Untuk Kebutuhan Papan Kebakaran Hutan Dan Memerlukan Waktu Yang Sangat Lama Untuk Tumbuh Kembali Selanjutnya Tenggaring Tenggaring Dengan Nama Ilmiah Nepelium Rambautan Agni Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Plantai Divisio Magnolioprita Klasis Magnoliopsida Ordo Sapindales Familia Sapindaceae Genus Nethelium Spesies Nepelium Rambautan Agni Tenggaring Atau yang Biasa disebut Kapulasan Adalah Flora Identitas Provinsi Kalimantan Tengah Tenggaring Ini Mirip Dengan Rambutan Karena Memang Masih Berkerabat Tekat Dan Tenggaring Memang Merupakan Jenis Tumbuhan Hutan Yang Banyak Tumbuh Alami Di Hutan Kalimantan Tengah Banyak Sekali Manfaat Yang Dapatkan Dari Tenggaring Ini Saat Ini Tenggaring Masuk Kedalam Buah Langka Kelangkaan Ini Disebabkan Karena Tenggaring Tumbuh Liar Di Hutan Hutan Pertumbuhan Pohon Lambat Pemanfaatan Buahnya Sebagai Buah Meja Pengganti Rambutan Kurang Mendapat Perhatian Sehingga Masyarakat Kurang Berminat Untuk Membudidayakannya Ada Pun Beberapa Penyebab Lainnya Sebagai Berikut Yang Pertama Kemakaran Hutan Alih Fungsi Dan Eksploitasi Hutan Selanjutnya Tengkawang Tungkul Tengkawang Tungkul Dengan Nama Ilmiah Soria Makropilla Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Plantae Divisio Magnoliopita Klasis Magnoliopsida Ordo Ordo Teales Familia Dipterocarpaceae Genus Soria Spesies Soria Makropilla Tengkawang Tungkul Atau biasa disebut Meranti Merah Merupakan flora Khas Provinsi Kalimantan Barat Tumbuhan ini Sudah Lama akrab Dengan Masyarakat Kalimantan Barat Karena Sejarah Pemanfaatnya Panjang Karena Memiliki Kegunaan Yang Banyak Maka Membuat Suku Dayak Di Kalimantan Barat Menganggap Tengkawang Sebagai Pohon Kehidupan Bahkan Karena Manfaatnya Yang penting Pohon Ini Diwariskan Kepada Keterunannya Jika Sudah Tua Batangnya Digunakan Untuk Membuat Rumah Flora Yang Merupakan Maskot Kalimantan Barat Ini Mengalami Perunan Jumlah Yang Tinggi Dikarenakan Penebangan Pohon Liar Berubahnya Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Zawit Deforestasi Hutan Kalimantan Karena Dapat Ekspansi Investasi Selanjutnya Pembahasan Secara Satu Persatu Fauna Khas Kalimantan Yang Terancam Punah Yang Pertama Pesut Mahakam Pesut Mahakam Dengan Nama Ilmiah Orchayla Befirostris Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Animalia Pilum Chordata Klasis Mamalia Ordo Cetacea Familia Delvinidae Genus Orchayla Species Orchayla Brefirostris Pesut Mahakam Adalah Jenis Hewan Mamalia Yang Sering Disebut Lomba-lomba Air Tawar Yang Berstatus Terhancam Pesut Ini Dinamakan Pesut Mahakam Karena Banyak Ditemukan Di Pahiran Sungai Mahakam Di Indonesia Hewan Ini Bisa Ditemukan Di Banyak Muara-muara Sungai Di Kalimantan Tetapi Sekarang Pesut Menjadi Satwa Langkah Selain Di Sungai Mahakam Pesut Ditemukan Pula Di Ratusan Kilometer Dari Lautan Yakni Di Wilayah Kecamatan Kota Bangun Kutai Kakenegara Kalimantan Timur Di Kalimantan Populasi Hewan Ini Terus Menyusut Akibat Habitatnya Terganggu Selain Itu Ada Juga Beberapa Penyebab Lainnya Yaitu Makin Sibuknya Lalu Lintas Perairan Sungai Mahakam Misalnya Aktivitas Ponton Yang Membawa Kayu Maupun Batu Bara Di Sungai Mahakam Lalu Tingginya Tingkat Erosi Dan Pendangkalan Sungai Akibat Pengelolaan Hutan Di Sekitarnya Terbatasnya Bahan Makanan Berupa Udang Dan Ikan Karena Harus Bersaing Dengan Para Nelayan Di Sepanjang Sungai Mahakam Dan Sungai Mahakam Yang Sekarang Semakin Tercemar Selanjutnya Bekantan Bekantan Dengan Nama Ilmiah Nasalis Parfatus Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Animalia Film Corneta Klasis Mamalia Pordo Primates Familia Cercopite Cidae Genus Nasalis Spesies Nasalis Larfat Bekantan Adalah Jenis Monyet Berhidung Panjang Dengan Rambut Berwarna Coklat Kemerahan Bekantan Merupakan Hewan Endemik Pulau Kalimantan Yang Tersebar Di Hutan Bakau Rawa Dan Hutan Mantai Ciri Utama Yang Membedakan Bekantan Dari Monyet Lainnya Adalah Hidung Panjang Dan Besar Yang Hanya Ditemukan Di Spesies Nyantan Bekantan Bekantan Merupakan Fauna Identitas Provinsi Kalimantan Selatan Bekantan Ditempatkan Dalam Status Terancam Punah Endangered Penyebab Bekantan Terancam Punah Antara Lain Penangkapan Liar Penebangan Pohon Hilangnya Hutan Yang Beralih Fungsi Dan Pembukaan Lahan Baru Keterbatasan Habitat Bekantan Serta Hilangnya Makanan Utama Bekantan Selanjutnya Beruang Madu Beruang Madu Dengan Nama Ilmiah Helaktos Malayanus Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Animalia Hilum Cordata Klasis Mamalia Ordo Carnivora Familia Ursidae Genus Helaktos Spesies Helaktos Malayanus Beruang Madu Merupakan Jenis Paling Kecil Dari Kedelapan Jenis Beruang Yang Ada Di Dunia Beruang Madu Juga Merupakan Maskot Dari Kota Balikpapan Yang Dikonservasi Di Sebuah Hutan Lindung Bernama Hutan Lindung Sungai Wain Beruang Madu Telah Dikategorikan Sebagai Binatang Yang Mudah Diserang Dan Terancam Kerangsungan Hidupnya Beberapa Penyebab Terancam Punah Beruang Madu Yaitu Hilangnya Hutan Yang Berupa Hutan Hujan Propis Karena Fauna Ini Sangat Bergantung Pada Keberadaan Hutan Selanjutnya Pembalakan Hutan Secara Liar Pendambangan Hutan Untuk Perkebunan Karet Krapas Kawit Dan Kopi Pengrusakan Habitat Dan Perburuan Liar Dan Diperdagangkan Yaitu Kantong Abudu Beruang Madu Selanjutnya Orang Hutan Orang Hutan Dengan Nama Ilmiah Pongo Pygmaeus Dengan Tingkatan Taksonomi Kikdom Animalia Pilum Cordata Klasis Mamalia Ordo Primates Familia Hominideae Genus Pongo Spesies Pongo Pygmaeus Orang Hutan Kalimantan Adalah Spesies Orang Hutan Asli Pulau Kalimantan Orang Hutan Kalimantan Memiliki Lama Waktu Hidup Selama 35 Sampai 40 Tahun Di Alam Liar Sedangkan Di Penangkaran Dapat Mencapai Usia 60 Tahun Orang Hutan Kalimantan Merupakan Binatang Omnipora Walaupun Lebih Menyukai Tumbuhan Hewan Endemi Kalimantan Ini Aktif Di Siang Hari Dan Mereka Berkomunikasi Dengan Suara Orang Hutan Kalimantan Termasuk Salah Satu Satwa Langkah Indonesia Dengan Status Konservasi Endangered Atau Terancang Populasi Orang Untat Kalimantan Ini Semakin Hari Mengalami Penurunan Akibat Dari Rusak Habitat Atau Kerusakan Hutan Kebakaran Hutan Pembalakan Hutan Menciut Luas Hutan Dan Perburuan Dan Perdagangan Liar Kita Beralih Ke Burung Enggang Burung Enggang Dengan Nama Ilmiah Buceros Rinoceros Dengan Tingkatan Taksonomi Kingdom Animalia Pilum Cordata Klasis Apes Ordo Coraci Formes Familia Bucerotinae Genus Buceros Species Buceros Rinoceros Burung Enggang Atau Rangkong Badak Adalah Burung Yang Tinggal Di Hutan Hujan Tropis Kalimantan Yang Memiliki Pelindung Kepala Yang Lebih Mencolok Dan Terbalik Rangkong Badak Memiliki Tubuh Kepala Punggung Sayap Dan Berwarna Hitam Perut Dan Paha Berwarna Putih Ekor Berwarna Putih Dengan Pita Hitam Lebar Di Tengahnya Perburuan Merupakan Ancaman Utama Bagi Rangkong Badak Daging Mereka Dikonsumsi Dan Bagian Lain Digunakan Sebagai Ornamen Untuk Ritual Adat Adapun Beberapa Penyebab Pelahuin Yaitu Penembangan Hutan Atau Deforestasi Sehingga Kurangnya Pohon Sebagai Habitat Fauna Ini Dan Perdagangan Ilegal Yaitu Paruh Burung Enggang Selanjutnya Kucing Merah Kalimantan Kucing Merah Kalimantan Dengan Nama Ilmiah Pardo Felis Badia Dengan Tingkatan Tapsonomi Kingdom Animalia Film Chordata Klasis Mamalia Ordo Carnivora Familia Felidae Genus Pardovelis Spesies Pardovelis Badia Kucing Merah Kalimantan Adalah Kucing Liar Endemik Melau Kalimantan Yang Lebih Jarang Ditemui Dibandingkan Dengan Spesies Kucing Lain Yang Simpatrik Untuk Ciri Fisiknya Sendiri Kucing Merah Memiliki Ukuran Tubuh Yang Lebih Kecil Daripada Kucing Pada Umumnya Namun Badan Dan Ekor Kucing Merah Lebih Panjang Telinganya Berbentuk Membulat Kepalanya Agak Lebih Kecil Dari Bentuk Pendek Dengan Bentuk Pendek Bulat Selain Itu Bulu Kucing Merah Berwarna Kecoklatan Kemerahan Populasi Kucing Merah Termasuk Sedikit Sehingga Termasuk Kedalam Golongan Hewan Langka Yang Terancam Punah Biasanya Kucing Merah Hidup Di Hutan Tropis Rawa Datang Rendah Dan Berbagai Tempat Lainnya Salah Satunya Hal ini Disebabkan Oleh Hilangnya Habitat Kucing Merah Karena Peralihan Fungsi Hutan Menidik Perkebunan Sawit Dan Tambang Batubara Yang Terakhir Pada Poin Penutup Saya Membuat Beberapa Simpulan Semua Penjelasan Yang Berkaitan Tentang Organisme Khas Kalimantan Ini Didapat Dari Keterangan Beberapa Narasumber Dan Secara Garis Besar Dapat Disimpulkan Bahwa 1. Flora Dan Fauna Khas Kalimantan Saat Ini Keberadaannya Rata-rata Terancam Punah 2. Secara Umum Penyebab Flora Khas Kalimantan Ini Terancam Punah Yaitu Penebangan Pohon Di Hutan Secara Liar Kebakaran Hutan Alih Fungsi Hutan Dan Perburuan Oleh Kolektor Tanaman Khusususnya Untuk Anggrek Hitam Dan Kantong Semar 3. Penyebab Fauna Khas Kalimantan Terancam Punah Secara Umum Yaitu Penangkapan Liar Rusak Dan Hilang Habitat Kebakaran Hutan Penambangan Pohon Dan Perdagangan Ilegal Selanjutnya Saran Yang Saya Buat Adalah Sebagai Berikut Flora Flora dan Fauna Khas Kalimantan Yang Beraneka Ragam Terancam Punah Dikarenakan Tindakan Dari Beberapa Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Berkurangnya Populasi Dari Waktu Ke Waktu Sebenarnya Kita Masih Memiliki Harapan Untuk Melestarikan Kembali Flora Dan Fauna Yang Terancam Punah Selama Populasi Masih Ada Berbagai Cara Pasti Bisa Kita Lakukan Diantaranya Adalah Membangun Tempat Perlindungan Melakukan Usaha Pelestarian Hutan Melakukan Budidaya Serta Melakukan Penyuluhan Dan Pendidikan Mengenai Pentingnya Menjaga Habitat Flora Dan Fauna Terutama Untuk Anak Anak Yang Masih Duduk Di Bangku Sekolah Proses Pengumpulan Data Saya Rangkum Pada Bagian Dokumentasi Questioner Organisme Khas Kalimantan Diisi oleh 8 narasumber Dengan Kisaran Umur 24 Sampai 63 Tahun Berikut Adalah Foto-foto Lembar Questioner Dan Kegiatan Pengisian Demikian Penjelasan Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Sendiri Mohon Maaf Atas Kekurangan Yang Ada Terima Kasih Kepada Ibu Fana Nafirdausi Selaku Guru Pembimbing Dan Bapak Ibu Narasumber Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Padre Pembimbing Pembimbing Tengok Pembimbing Pembimbing Pembimbing